oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tentunya jumpa kembali bersama channel youtube sahabat bangunan ya kali ini harapan dari channel youtube sahabat bangunan untuk teman-teman semua para subscriber dari channel youtube sahabat bangunan dalam keadaan sehat ya tentunya oke jangan lupa yang baru ketemu atau baru jumpa dengan channel youtube sahabat bangunan tentunya jangan lupa tekan tombol like subscribe komen dan share oke untuk kesempatan kali ini ya kita akan menjawab sedikitnya pertanyaan dari subscriber kita ya tentang pengecatan duku atau cat duku ya disini ada pertanyaan begini ya sahabat dan teman-teman ini ya kita lihat bersama-sama bang saya mau nanya bang saya mau belajar mohon arahannya kalau pintu sama konsen ongkos ngecatnya itu berapa gitu kan berapa ya ongkosnya per meter dan gimana caranya oke kita akan langsung jawab ya disini kita jawab ya disini kita jawab bersama-sama ya yang artinya kita akan menjawabnya menggunakan video disini ya tentunya agar betul-betul sahabat dan teman-teman dan subscriber yang lain juga tahu oke oke langsung saja kita ini ya baru menanyakan 10 jam yang lalu ya bisa dilihat ya ini bisa dilihat 10 jam yang lalu pertanyaan dari subscriber kita bang murni jaya murni murni jaya still ya tentunya kita akan jawab dengan video berikut ini tentunya tetap stay tune dan simak ini sedikit banyaknya saya akan jelaskan pada bang murni murni jaya still ya tentunya oke langsung saja tidak usah panjang libar langsung kita ke pokok pertanyaan dan kita akan menjawabnya dengan sepengetahuan saya ya di bidang bangunan di bagian cat oke jadi untuk cat duku ya sahabat dan teman-teman semua dari channel youtube sahabat bangunan untuk cat duku ini itu ongkos atau upah dari mana kerja itu biasanya saya juga ngambil burongan atau mengambil burong serta bahan yang artinya itu tuan rumah itu terima bersih ya bisa juga terkadang saya ngambil upahnya aja langsung saja ya kita jawab untuk upah upah saja itu biasanya saya ngambil untuk per meter konsen itu sekitar Rp75.000 sampai Rp90.000 per meter itu untuk konsen jadi untuk Hai daun pintunya itu untuk upahnya biasanya saya mengambil upah sekitar Rp350.000 sampai Rp500.000 untuk per pintunya itu bila mana kita mengambil upahnya saja ya sahabat dan teman-teman Oke Bang Murni Jaya bisa disimak untuk jawaban dari saya namun kita berbalik lagi untuk masalah cat duku itu kalau menurut saya sendiri ada versi 2 yaitu versi full atau versi memang paket A yang artinya itu itu memang betul-betul mulus tanpa sedikit cacat ya atau kinclong boleh diartikan begitu ya sahabat dan teman-teman juga ada namanya semi duku itu untuk pengalaman saya pribadi yang artinya kalau semi itu ya masih adalah enggak semulus-mulus amat gitu kan itu bagi saya tentunya gitu ya sahabat dan teman-teman jadi kalau untuk per meternya itu juga bisa dikatakan itu tergantung pada mana lokasi kita mengerjakannya atau daerah-daerah tertentu itu daerah juga mempengaruhi jadi biasanya beda daerah itu beda harga tapi setidaknya segitulah untuk pasarannya namun kalau cat duku kita sama bahan yang artinya kita borong sama bahan itu sekisar untuk konsennya itu per meternya bisa sekitar 120 sampai 130 ya sahabat dan teman-teman untuk daerah pintunya itu kisaran 850 sampai sejuta 200 ya sahabat dan teman-teman karena disini betul-betul kita pengerjaannya itu rumit ya atau rumit itu atau bisa diartikan itu perlu ketelatenan dan perlu waktu yang begitu cukup memakan waktu atau bisa dikatakan ya prosesnya agak lama karena beda pekerjaan pastinya saya akan beda hasil apalagi ya sahabat dan teman-teman pengalaman saya itu di tahun 2022 ini untuk bahan dari segala bahan bangunan itu naiknya sangat pesat ya sahabat dan teman-teman jadi kalau kita ngambil itu untuk burungan total itu semuanya per daun itu 850 itu kalau mau minta paket yang A artinya itu halus dan betul-betul mulus itu sangat-sangat tipis ya sahabat dan teman-teman karena saya punya prinsip yang saya utamakan itu hasil makanya harga begitu bagi saya itu ya harus betul-betul mulus yang artinya kekuasaan ruang rumah itu adalah kebahagiaan kami tentunya kan begitu sahabat dan teman-teman jadi begitu banyak hal yang bisa kita pelajari bersama-sama ya tentunya untuk pengerjaan bangunan tentunya di bagian chat itu ya resikonya banyak juga ya sahabat dan teman-teman bila mana kita kita itu mengerjakannya kurang pas itu nanti bila mana hasilnya juga kurang puas karena memang butuh waktu yang lama dan pengerjaannya juga harus latihan jadi ongkos segitu itu diperbandingkan dengan hasil itu nanti bisa sesuai ya itu bangunan jaya still ya tentunya itulah salah satu penerjemahan saya atau jawaban saya untuk abang mudah-mudahan bermanfaat tentunya jadi sebenarnya untuk masalah harga itu ya tergantung daripada mana tuan rumah berbalik kita ke tuan rumahnya yang artinya mau semi atau memang paket mulus kan gitu jadi nanti bisa di kita hitung-hitungkan karena kalau untuk saya sendiri disini saya menggunakan bahan yang bahan bagus semua ya gitu ya kalian atau teman-teman dari channel youtube sahabat bangunan bisa dilihat pada video yang saya unggah tentunya di channel youtube sahabat bangunan itu bahan-bahan itu memang bahan-bahan yang standar nasional Indonesia atau SMI dan bahannya betul-betul bahan yang bagus untuk hasil yang maksimal dan bagus jadi sebenarnya dibangunan ini itu tergantung untuk kita untuk tuan rumah dan dari tuan rumah untuk kita yang artinya budgetnya itu ada berapa gitu kan budgetnya itu uangnya ada berapa nanti kita bisa sesuaikan tapi dengan satu catatan bila mana memang mahal ya kita harus hasilkan dengan sebagus mungkin kerja kita maksimal mungkin agar si pelanggan kita atau jasa kita itu disenangi tuan rumah dan tuan rumah itu puas dengan hasil kita kerja begitu ya sahabat dan teman-teman ya kita disini tentunya sama-sama belajar ya saya bukan masuk menggurui atau gimana saya juga masih sama-sama belajar namun disini ada pertanyaan pasti saya jawab semampu saya dan saya bisa saya dalam pengalaman yang sudah saya jalani kebetulan sih sebenarnya ini saya masih mengerjakan tuh cek buku nanti insyaallah nanti berapa hari bisa bikin ini ya untuk hasil-hasilnya atau sedikit banyaknya nanti tutorialnya untuk kesempatan kali ini saya jawab langsung tanpa ada gambar atau ada tidak apa karena posisi ini saya libur gitu ya Bang yang untuk Bang Murni Jayestil itulah untuk jawabannya ya kurang lebihnya mohon maaf bila mana belum jelas silahkan ditanyakan pada kolom komentar mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman dan sahabat semua juga buat Bang Bang Murni Jayestil ya bila mana masih ada kendala atau pertanyaan silahkan komen atau bertanya pada kolom komentar nanti sebisa saya pasti saya akan jawab Oke demikian dulu pertanyaan atau sharingnya lebih kurangnya mohon maaf tentunya harapan sahabat dan teman-teman jari channel YouTube sahabat bangunan dalam karena sekses sehat dan selalu diberikan rezeki yang lancar amin amin jarobal amin salam sahabat bangunan terima kasih terima kasih terima kasih